Pemirsa Karangan Bunga terus mengalir ke gedung Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres pada Senin esok. Semua pihak tentu berharap para hakim konstitusi independen dalam mengambil keputusan. Lantas apa saja hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu opsi putusan apa yang paling memungkinkan ditetapkan oleh hakim. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada mantan hakim EKK yaitu ada Pak Marwara Rasyahan. Selamat sore Pak Marwarar. Selamat sore Mbak Tisha. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga bergabung bersama kami hadir di studio yaitu ada Pakar Hukum Tata Negara Bang Margarito Kamis. Terima kasih sudah hadir Bang Margarito Kamis. Selamat sore Prof. Selamat sore Pak Margarito. Kita jumpa Prof di MK. Kita jumpa di sini doang. Oke kita jumpa di sini kita diskusi sore hari. Nanti dulu dong Bang kita silaturahminya. Kita ngobrol dulu nih soal topik kita. Nah pertama saya ingin ke Prof Marwarar dulu. Prof sebagai mantan hakim MK biasanya dalam kondisi seperti ini apa sih yang dilakukan oleh para hakim RPH itu apa saja sih? Karena kalau kita lihat dari media-media yang ada RPH ini terus dilakukan oleh para hakim. Apa saja yang dilakukan dalam RPH tersebut Prof biasanya? Ya biasanya dia memiliki tiga step atau langkah itu dalam pertimbangan yaitu dalam menilai permohonan ini. Yang pertama tentu dia biasa bicara tentang kewenangan apakah ini masuk kewenangan MK. Kemudian mengenai legal standing baru mengenai pokok permasalahannya. Jadi di dalam PT itu kan sudah kita ketahui apa yang diminta oleh pasangan calon nomor satu dan nomor tiga. Paling tidak sebenarnya bahwa keputusan KPU tidak minta dibatalkan kan. Ada yang mengatakan juga tambahannya supaya didiskualifikasi pasangan calon nomor dua setidak. Tidaknya Gibran dilakukan pemilu ulang. Jadi seluruh pertimbangan tentu akan diarahkan pada tiap permohonan itu, tiap dalil yang dilakukan. Dan melihatnya dari sisi apa yang dikatakan tadi baik kewenangan kemudian alat-alat buktinya mendukung atau tidak. Kalau misalnya ada dua bukti minimum mendukung salah satu PT itu atau permohonan itu. Kemudian harus ditanyakan juga apakah dengan dua alat bukti itu hakim itu sudah memiliki keyakinan untuk mengambil keputusan apakah sesuai dengan petitum atau menolak petitum atau permohonan itu. Saya kira inilah pergulatan hakim konstitusi yang akan berlangsung sampai dengan pengambilan keputusan. Tetapi sekarang menurut saya mereka sudah mendapat keputusan itu. Tetapi bagaimana menyusun keputusan itu, itu menjadi satu masalah besar sekarang. Karena biasanya jumlah daripada apa yang dikatakan keterangan saksi ahli data-data itu dan kemudian termasuk sekarang amikus kurie yang sesungguhnya itu menjadi suatu hal yang akan dilihat relevansinya dari apapetitum yang dikemukakan dan kemudian akan ditimbang dari sisi apa yang dikatakan alat bukti itu mendukung atau tidak. Saya kira ini yang menjadi proses yang terjadi dalam setiap perkara, proses perkara sampai akan mencapai satu musyawara untuk pengambilan keputusan akhir. Demikian Mbak Tisa. Ya Prof kalau kita lihat ini ya ada beberapa poin yang sangat penting sekali. Tapi tadi menarik Prof sampaikan bahwa sebetulnya sekarang hakim-hakim tersebut sudah memiliki keputusan tapi masih memikirkan bagaimana cara untuk menyampaikan keputusan tersebut. Nah kalau kita lihat dari komposisi hakimnya kita penasaran kira-kira putusan apa sih apakah mengabulkan seluruhnya permintaan dari penggugatnya atau dari pemohonnya maksudnya atau dikabulkan tapi hanya sebagian atau tidak dikabulkan sama sekali. Kalau kita melihat dari komposisi hakimnya menurut Sudir Pandang Prof. Ya kalau saya kira tentu untuk sampai kepada tingkat itu saya tidak bisa melihat apakah ada perubahan sikap dari para hakim itu tetapi kalau konsistensinya dijaga maka kita melihat kepada arah daripada putusan nomor 90 di mana hakim itu terbelah dalam dua. Satu yang mengabulkan misalnya perubahan pasal 169 huruf Kiwi itu bahwa boleh seorang yang belum berusia 40 tahun kalau dia sudah pernah menjabat-jabatan yang dipilih dalam pemilu. Nah kemudian kita lihat yang lain menyatakan pendapat yang berbeda tentang itu. Nah di sini akan kita lihat juga bahwa akhirnya ada dua kubu ini bahwa putusan nomor 90 sebagai landasan pendaftaran pasangan calon nomor 2 itu terutama Gibran itu didasarkan pada putusan nomor 90 yang di dalam putusan majelis kehormatan dinyatakan ketua majelisnya yaitu Pak Anwar dia melanggar koditik memiliki konflik kepentingan terhadap itu tapi dia tidak mundur. Oleh karena itu dia dicabut atau diberhentikan dari jabatan itu. Nah dampaknya maka sebenarnya salah satu yang paling menonjol kalau di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan kalau ada kondisi seperti itu maka putusan itu dianggap tidak sah dan ada perintah lagi supaya diputus lagi dengan majelis yang berbeda. Nah kesempatan ini tidak dipergunakan atau tidak dapat dicapai oleh majelis MK yang tersisa itu sehingga kemudian dibawa lagi ke KPU dan kemudian di KPU, KPU seluruhnya dihukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan itu menjadi suatu persoalan sekarang yang akan dilihat terutama kalau saya ingin melihat ini, sahkah nggak masuknya Gibran di dalam hal ini? Nah tentu saya dengan melihat Pak Margarito di sana akan ada mengatakan ini menjadi buah benang siapa? Apakah itu sampai terakhir di TUN ataukah misalnya itu sekarang akan menjadi buah benang daripada MK? Nah kalau saya melihat ini tentunya kubu daripada MK itu akan dua itu, satu yang mengatakan itu seperti pandangan dari Pak Margarito yang sudah dengar itu selalu akan mengatakan bahwa itu sudah dilimpahkan kepada bawah selu, petun, dan gak kumdu kalau ada pelanggaran dalam proses. Tetapi aliran yang berikutnya bahwa setiap proses kalau dia tidak bersesuaian dengan norma hukum tertinggi, tetap itu tunduk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya kembali dan memutus. Saya kira di dalam masalah inilah nanti akan nampak kita kubu daripada MK itu akan terpecah dan kita tinggal melihat posisi daripada 4, kalau 4 dengan 4 misalnya ketua tinggal memiliki kewenangan yang lebih daripada hakim yang lain sehingga majelis mahkamah konstitusi di mana ketua mahkamah konstitusi berada itu akan menjadi pendapat mayoritas. Sementara demikian. Oke baik, kita dapat kita berbincang tadi soal kewenangannya dulu begitu ya. Nah Bang Margarito, ini kalau disampaikan tadi oleh Prof Marwarar, tampaknya ini bisa 50-50 di antara hakim. Bisa mungkin dua kubu, dua kubu merasa setuju, dua kubu lagi tidak setuju. Tapi disitulah nanti peran dari ketua hakimnya. Oke begini-begini, kalau itu yang terjadi, mahkamah ini mengubah dirinya menjadi mahkamah konyol. Kenapa Bang? Loh, putusan mahkamah konstitusi itu kan yang melahirkan Gibran. Tapi ketua MK-nya pada saat itu dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik. Terus putusannya tidak sah? Saya tanya, putusan gak sah? Sah kan? Dalam ilmu hukum itu di dunia ini nih, putusan dikoreksi dengan putusan. Tadi kan Pak Marwar bilang, kalau tidak sah itu mesti ada sidang berikut kan? Dan ini tidak digunakan. Nah tidak digunakan. Terus Anda bilang kalau Margarito marah-marah atau kritik-kritik, ada seribu orang kritik-kritik, Terus hukum itu berubah jadi sah, dari tidak sah menjadi sah, atau dari tidak sah menjadi sah. Enggak kan? Hukum teks. Suka atau tidak senang atau tidak, apa-apa begitu. Supaya tertipi ini bangsa. Supaya beres ini bangsa. Begitu satu. Yang kedua, orang-orang ini mesti mengerti. Di dalam ilmu hukum universal, bukan cuma di negeri ini aja itu. Prosedur dan substansi, atau formil dan material, nilainya sama. Jadi jangan bilang, jangan utamakan keadilan formil, jangan formalis saja, mesti substansial dong. No, tidak begitu. Rusak ini negara ini kalau pakai begitu. Rusak semua. Total rusaknya. Prosedur dan substansi, atau formil, material, itu sama nilai hukumnya dalam timbangan hukum. Jadi, Anda sudah tidak pakai itu prosedur, prosedur-prosedur, Anda mau paksa juga. Supaya, oh Anda kalah di sini, supaya menang, Anda ambil itu keadilan substansial. Mesti substansial, mesti progresif, mesti progresif. Nah, itu mas sebenarnya suka-suka Anda, Anda autoritar, Anda autoritar sebenarnya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Kita tidak boleh berhukum dengan suka-suka kelompok-kelompok. Tadi ya, begini. Soalnya Mahkamah Konstitusi, yang akan kemana dan akan kemana, begitu. Tadi bilang ampat-ampat, atau tidak, tidak ampat. Saya rasa kita, kalau taruhan, mas lihat, taruhan minum kopi aja deh. Satu gelas, 100 ribu, jangan melemahkan, kita nggak ada duit, nanti jadi juri. Ini putusan hanya kemungkinan, dan saya hakul yakin, 100 persen, tolak. Ditolak? Tolak. Pertimbangannya karena kewenangan legal standing atau alat bukti? No, 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 no. Di legal standing tidak mungkin. Tidak akan, sudah pasti. Yang menajukan ini kan, dua-duanya kan capres-capres gitu ya. Jadi tidak mungkin orang bicara legal standing nothing deh. Karena legal standing berakhir dengan permohonan itu tidak diterima. Diterima, sudah terjawab. Nah ini sudah, sudah lupakan itu. Tolak atau kabul. Tolak, kabul, orang bersibah sebagian gitu. Umumnya, kabul sebagian atau kabul seluruhnya. Ini tolak seluruhnya, kabul seutuhnya. Oke, baik. Ini pendapat dari Bang Bargarito. Ditolak seluruhnya. Menurut sudut pandang Bang Bargarito. Bagaimana? Sebentar, sebentar, supaya clear ini ya. Mengapa? Ditolak itu karena tidak bisa dibuktikan. Materinya tidak bisa dibuktikan. Yang agak berat itu kan orang bicara mengenai bansos. Begitu ya. Lalu bansos itu oleh pasangan satu dan tiga kalau tidak salah itu mengajukan salah satu profesor. Statistik. Muridnya juga bantah di dalam persidangan itu. Dan logis. Karena dia bicara statistik regresi. Begitu. Itu menarik loh Hasan. Pak Hasan Hasbi itu mengoreksi bicara mengenai perbedaan antara hubungan dan pengaruh itu loh. Wah itu menarik lagi. Kalau orang belajar statistik betul-betul menarik itu. Jadi Anda memakai yang mana? Anda memakai yang mana? Sementara itu yang menjadi golden point. Yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu menang karena orang di Soho pakai bansos itu. Uang 500 ribu, 600 ribu dan macam-macam itu loh. Padahal dan itu dibenarkan oleh saksi ahli yang mereka ajukan gitu ya. Tapi itu ditolak oleh saksi ahli yang diajukan oleh. Kubu terkait. Begitu ya. Lalu keterangan-keterangan mandiri terlihat betul kebijakan membuat bansos dan segala macam. Itu ya perintah undang dasar, perintah undang-undang dibicarakan oleh partai-partai yang mendukung orang-orang itu. Mau apa? Bagaimana caranya suruh presiden berhenti memberikan bansos saja gara-gara filpres? Padahal ini perintah undang-undang. Bagaimana caranya? Oke baik, nanti kita tampung dulu poin itu ya. Kalau menurut Bang Margarito kita dapat poinnya dari Bang Margarito berkeyakinan bahwa 100% nanti permohonan yang diajukan itu ditolak. Bagaimana menurut Prof Maruwarar? Kita jawab usai jidah berikut ya Prof ya. Kami kembali sesaat lagi. Ya saya ingin menuju ke Prof Maruwarar. Prof Maruwarar kalau Bang Margarito tadi yakin bahwa 100% ini akan ditolak dengan berbagai macam alasan termasuk juga bansos-bansos tadi. Kalau menurut Prof bagaimana? Apakah memang mungkin 100% bakal ditolak? Jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Margarito itu dan kemudian posisi saya itulah polarisasi yang terjadi sepanjang sengketa pemilu dan pemilu kada di MK itu. Yaitu yang pertama seperti Pak Margarito bahwa apa yang dikatakan itu proses itu sudah menjadi wawenang yang berada tingkat penyelenggaraan itu dan tidak akan dibawa lagi ke MK. Tetapi itu sudah menjadi satu dalil di dunia bahwa proses pasti menentukan hasil. Kalau proses salah, hasil pasti salah. Nah ukurannya sekarang yang kedua adalah apa yang menjadi pembagian kewenangan yang dijadikan antara proses dan dikatakan hukum formil dengan hukum materil itu. Kalau kita melihat sekarang ukurannya MK itu adalah menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi. Seandainya pun ada pembagian kewenangan, tidak boleh di seluruh dunia itu tetap menjadi suatu jawaban yang tegas. Bolehkah semua keputusan, semua putusan di tingkat proses penyelenggaraan itu bertentangan dengan hukum tertinggi atau konstitusi? Jawabannya pasti tidak. Oleh sebab itulah MK bisa masuk di situ dan kalau itu nanti akan terjadi, bobotnya terlihat. Di dalam bukti yang dikatakan oleh Pak Margarito tadi, ada yang disebutkan bukti petunjuk merupakan percikan-percikan seolah-olah terputus. Tetapi jika dirangkaikan dia menjadi suatu alat bukti yang sangat mendukung dalil atau tidak itu, itu akan tergantung kepada majelis nanti. Dan kemudian petunjuk itu dengan dukungan alat bukti-bukti yang lain yang sudah disebutkan tadi. Kalau memang menurut hakim, dia telah menyebabkan hakim mencapai satu kesimpulan dan keyakinan penuh bahwa ada pelanggaran yang dilakukan seperti itu, itu yang menyebabkan hakim di seluruh dunia yang menyangkut konstitusi tidak memperkenankan itu sebagai benteng terakhir. Ada argumentasi mengatakan bahwa itu adalah proses yang berada di tingkat bawah. Karena sudah menjadi kesepakatan dunia itu, tidak ada kewenangan yang boleh dibiarkan tanpa diawasi. Second balance itu, baik vertikal maupun horizontal, menyebabkan MK yang menjaga konstitusi harus turun untuk melihat. Apakah benar? Tadi sudah saya katakan, Pak Margarito dengan saya berbeda. Jelas undang-undang kehakiman mengatakan putusan itu tidak sah. Tidak ada di dunia putusan yang tidak sah, dilaksanakan sebagai dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah lanjutan, baik di dalam hukum yang sifatnya pemilu maupun dalam hukum-hukum yang lain. Inilah yang menyebabkan kita berbeda. Jadi kalau menjadi pertanyaan yang mana, ini tergantung kepada alat bukti. Mana yang sudah dibicarakan di MK dan kemudian apakah itu dapat mendukung Petitum dan dari dukungan itu, hakim yakin tidak usah mencapai beyond reasonable doubt, maka dia akan dikabulkan sepanjang. Itu bisa dilihat memenuhi bukti-bukti untuk mendukung Petitum. Pemohon itu. Saya kira demikian yang menjadi pendirian saya barangkali. Oke. Nah kalau menurut Prof, berarti sekali lagi ya, ini akan terbelah menjadi dua begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal bukti-bukti, apakah bukti-bukti selama kita mengikuti persidangan ini, termasuk juga ada Amicus Curie yang diajukan, 44-14 yang diterima, kemudian saksi-saksi dihadirkan, apakah ini cukup kuat untuk menuju satu, dikabulkan oleh MK semuanya atau dikabulkan sebagian atau tidak dikabulkan sama sekali, Prof? Jadi kalau saya mengikuti misalnya termasuk dari keterangan ahli yang sudah disinggung oleh Pak Margerito, termasuk terakhir keterangan Ampok Menteri itu, itu sebenarnya bagi hakim adalah untuk meyakinkan dia lagi tentang apa yang sudah diperolehnya dalam persidangan itu, dan apa yang menjadi pertanyaan, bukan pernyataan, pernyataan terakhir dari seorang Menteri Koordinator itu, menurut saya telah membuktikan adanya pelanggaran, tetapi kemudian dia ditegur oleh hakim untuk tidak memberi pendapat, dengan pendapat Menko itu mengatakan tidak cukup relevan itu untuk mempengaruhi hasil. Nah itu saya kira akan merupakan rangkaian alat-alat bukti yang akan boleh, ya misalnya Amicus Kuria itu bisa dilihat apakah dia cukup netral untuk juga memberikan suatu dukungan terhadap alat bukti yang sudah ada, untuk menambah keyakinan daripada hakim-hakim itu, saya kira itu cukup untuk bisa, meskipun barangkali saya tidak tahu apa yang dimuat dalam Amicus Kuria itu, tetapi menurut saya hakim akan melihat yang bisa mendukung yang dipertimbangkan secara relevan, apakah mendukung penolakan atau mendukung, tentu saja dia Amicus Kuria sebagai sahabat pengadilan, dia harus dalam posisi yang independen dan merupakan yang tidak memihak, saya kira dengan posisi sahabat pengadilan, dia harus mendukung hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap sikap yang independen dan tidak memihak agar mencapai keadilan. Saya kira sekarang hakim itu hanya mempertimbangkan menurut saya, berbeda dengan Pak Margarito, mereka mungkin akan memberikan putusan yang mengabulkan sebagian, tetapi mereka sekarang menganalisis dampaknya dari sisi tiga nilai dasar hukum, yaitu apakah keadilan akan menyebabkan mereka agak sedikit longer dalam melihat kemanfaatan dan yang terakhir dari sisi kepastian hukum. Ini pendapat saya saja. Baik, silakan Pak Margarito, ditanggapi terakhir. Masalahnya tidak ada yang dibuktikan. Jadi bagaimana menarik percikan-percikan itu? Oke, kalau misalnya saya panjang dalam persidangan itu diperdebatkan angka-angka, ada begitu ya, betapapun tidak terlalu signifikan terlihat begitu, lalu betul misalnya Bansos itu bekerja, maka saya sependapat dengan beliau ada percikan-percikan bisa ditarik. Masalahnya angka tidak pernah diperdebatkan. Tidak ada statistiknya? Nah, sementara undang-undang dasar pemerintahkan hakim konstitusi periksa hasil. Bagaimana caranya coba? Bagaimana caranya? Udah, jangan konyol-konyolan ya. Tapi kalau seandainya sesuatu, oke, yang kedua. Oke, yang kedua tadi gitu ya. Saya setuju bagi-bagi wendangan, prosesnya segala macam. Ini kan argumentasi saya yang saya pakai pada tahun 2014 pada waktu itu. Proses yang tidak beres, hasilnya tidak beres. Pandangan ini karena tidak didukung juga dengan bukti-bukti angka-angka itu tadi itu. Masuklah, masuk God. Cara pandang ini juga masuk God di 2019. Jadi sekarang bagaimana cara coba? Tiba-tiba hakim konstitusi yang mau konyol-konyolan. Kalaulah angka-angka itu diperdebatkan dan katakanlah sebagian terbukti. Tapi angka ini tidak signifikan mempengaruhi hasil. Tetapi di sisi lain ada bukti. Misalnya Bansos dan bla bla bla. Yang konyol-konyol ini juga. Dan lain-lain itu. So oke. Bisa disesuji dengan cara panjang beliau. Ini bisa jadi percikan-percikan. Masalahnya ini yang dasar, yang basic, yang fundamental tidak pernah muncul. Lalu ambil percikan dari mana? Coba. Yang fundamental adalah angka. Angka. Start dari angka. Angka apa nih? Biar pemirsa juga pamat. Angka dari hasil pemilu. Misalnya. Dari hasil survei sebelum survei sebelum ada Bansos. Hasil direkapitulasi. Misalnya di Jakarta Barat. Jakarta Barat itu misalnya Pak Anies dapat 100 misalnya. Prabowo, Pak Prabowo misalnya dapat 75. Ganjar misalnya dapat 50. Misalnya begitu, misalnya begitu. Prabowo ditulis dapat 100. Anies dari 25. Nah itu-itu yang diperdebatkan disitu. Lalu itu terbukti misalnya. Jadi itu tidak ada korelasinya. Ini kan tidak sama sekali tidak diperdebatkan. Jadi percikan dari mana? Sementara ini yang fundamental. Jadi hakim MK jangan konyol-konyolan. Oke, baik. Kita tunggu saja Bang. Kita belum tahu hasilnya apa begitu ya dari putusan MK. Kita tunggu saja nanti hari Senin tanggal 22 April akan seperti apa putusannya. Apakah dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya atau ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya. Terima kasih sekali lagi Bang Margarito. Terima kasih juga Prof Marwara sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.